Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Keputusan Cerdas PSSI Lobby klub luar negeri agar bisa lepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia yang berlagak di Asian Games Anggota ex-COPSSI Andri Erawan menjelaskan pihaknya sudah menjajaki komunikasi dengan klub terkait pemanggilan pemain Asian Games Dua diantaranya adalah Jordi Ahmad yang bermain di tim asal Malaysia Johor Darul Tazim dan Asnawi Mangkualam dari Jeon Nam Dragons Andri Erawan menjelaskan secara keseluruhan pemanggilan pemain akan dimaksimalkan Namun untuk pemain yang berkarir di luar negeri dalam kurung diaspora kemungkinan tidak akan mudah Apalagi pada tanggal tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA Mudah-mudahan tidak dalam kurung tidak ada masalah kalau yang abrawat akan ada kendala kata Andri Sementara itu pemain yang bermain di Liga 1 sudah mulai ada komunikasi dengan klub Bahkan pelatih Indra Syafri turun langsung untuk berbicara dengan klub agar melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia Tapi yang di dalam negeri komunikasi sudah berlangsung sejak dari beberapa hari yang lalu Dari coach Indra ke klub sudah ada komunikasi tambahnya Bikin semuanya kagum Begini pernyataan cerdas Witan Sulaiman jelang final kualifikasi Piala Asia U23 2024 kontra Turkmenistan Witan Sulaiman pun mengingatkan rekan-rekannya agar tidak merasa puas dengan apa yang telah diraih pada laga melawan Taiwan Menurutnya perjuangan skuad Garuda Muda belum selesai Sehingga para pemain diingatkan untuk tidak merasa puas dan harus tetap berjuang hingga akhir nantinya Apalagi Turkmenistan juga bukan lawan yang mudah untuk Witan dan kawan-kawan Tentu saja saya dan teman-teman tidak boleh langsung puas dari hasil laga pertama Ujar Witan Pemain Persija itu mengingatkan para pemain bahwa perjalanan Timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23 tak mudah Perjalanan kami masih panjang saya harap kami semua bisa terus memberikan yang terbaik untuk Timnas tuturnya Dasar tukang bohong Ternyata pelatih Turkmenistan U23 tega melakukan penipuan ke publik jelang final kualifikasi Piala Asia U23 2024 Lawan Timnas Indonesia U23 Laga Indonesia versus Taiwan yang berkesudahan 9-0 untuk kemenangan Timnas U23 itu ternyata dimata-matai oleh rombongan Turkmenistan U23 Rombongan Timnas Turkmenistan U23 ini sudah datang sebelum sepak bola digelar Mereka menempati tribune khusus tamu yang berada satu tingkat di atas tribune VVIP Stadion Manahan Kehadiran skuad Timnas Turkmenistan U23 ini memang cukup menarik Pasalnya tak hanya jajaran tim pelatih saja yang memantau langsung pertandingan skuad Garuda Muda Padahal sebelumnya sang pelatih mengatakan tidak akan menonton Timnas Indonesia U23 bertanding Dan terbukti itu hanya bualan omong kosong dan pernyataan bohong Semoga Turkmenistan terkena azab Benar-benar tak bisa didiamkan Saudara kita Palestina dicurangi Vietnam tadi malam Banyak yang gak tau Menurut saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia Vietnam sudah seharusnya ditendang dari sepak bola internasional Bahkan saudara kita Palestina jadi korbannya tadi malam Ada dua kejadian sangat memalukan dan keterlaluan Yang pertama pelanggaran sangat keras dan agak brutal menimpa pemain Palestina Dan satu lagi wasit yang tidak memberikan penalti ke Palestina Padahal jelas-jelas pemain Palestina dilanggar di kotak penalti Gimana menurut kalian setuju gak kalau Vietnam dikeluarkan dari sepak bola dunia Tulis di kolom komentar di bawah ini ya Saya jujur aja udah sangat geram dengan kelakuan kasar mereka Dulu Indonesia dikerjai kini saudara kita Palestina yang dicurangi Mafia bola auto kejang-kejang PSSI dibantu Jepang adakan workshop wasit dan asisten wasit untuk kemajuan pesat sepak bola Indonesia Dalam workshop kali ini Yoshimi Ogawa Wakil ketua komite wasit PSSI juga turut memberikan materi terkait filosofi Dan sejarah sepak bola terbentuknya loss of the game juga ditambah dengan materi loss of the game Materi perwasitan terbaru Objektif yang ingin dicapai oleh komite wasit adalah agar wasit dan asisten wasit dapat lebih profesional Dalam menjalani kariernya dengan menjaga level kebugaran yang ideal Menambah keilmuan perwasitan Juga menambah kepercayaan diri dalam mengarungi kompetisi Liga 1 di pekan-pekan mendatang Dalam kesempatan dua hari ini Komite wasit melalui Purwanto dan Jimmy Napitupulu Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi dari kinerja wasit dan asisten wasit Liga 1 hingga pekan ke-11